Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institute Kali ini kita masih mempelajari soal-soal ujian nasional kimia tahun 2018 Soal berikut ini berhubungan dengan bab titrasi Perhatikan data titrasi asam basa berikut Ya perhatikan data titrasi asam basa berikut Kadar atau persen masa asam sulfat dengan MR98 Yang terdapat dalam 20 ml larutan asam sulfat tersebut Jika masa jenisnya 1,8 gram per ml adalah Berikut ini adalah pilihan jawaban dari soal aslinya Yaitu A 0,32% B 0,49% C 0,98% D 1,30% E 4,90% Oke Sobat 100 langsung saja kita bahas soal ini Kita hitung dulu molaritas asam sulfat Yaitu saat titrasi mencapai titik ekivalen dengan NaOH Menggunakan rumus ekivalen asam sama dengan ekivalen basa Yaitu ekivalen rumusnya volume kali molar kali valensi Ya untuk asam tentunya volume molar dan valensi asam Untuk ekivalen basa volume molar dan valensi basa Rata-rata volume NaOH yang terpakai titrasi Yaitu 24 ditambah 23,8 ditambah 24,2 dibagi 3 sama dengan 24 ml Jadi rata-rata volume NaOH yang terpakai ini Ya adalah 24 ml Nah ini adalah volume NaOH yang kita gunakan dalam perhitungan Kita masukkan masing-masing angkanya Asam volumenya 20 dikali molaritasnya dikali valensinya 2 Karena H2SO4 ini adalah asam kuat bervalensi 2 Jadi valensinya 2 Kemudian untuk basa volumenya 24 Yang ini molaritasnya 0,4 Ini kali valensinya 1 Yaitu basa NaOH Didapatkan molaritas asam sama dengan 0,24 molaritas Selanjutnya kita hitung Menggunakan rumus molaritas asam dengan Rho kali persen kali 10 dibagi MR Yang kita cari adalah persennya Kita masukkan angkanya masing-masing 0,24 sama dengan masa jenis 1,8 kali persen kali 10 dibagi MRnya 98 Sehingga diperoleh kadarnya adalah sama dengan 1,30 persen Jadi kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal aslinya Maka jawabannya adalah yang D 1,30 persen Oke sobat 100 sampai disini sudah paham ya Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan soal ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan soal lainnya Selamat belajar